Intro Di usia yang terbilang masih cukup muda, Lesti Kejora, penyanyi dangdut asal Cianjur ini sudah dikenal akan kesuksesannya sebagai penyanyi dengan kepopuleran yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi pecinta dangdut di tanah air. Suaranya yang begitu merdu serta penghayatan dan menusuk kalbu, Lesti Kejora berhasil membius masyarakat Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Sehingga tidak heran jika kabarnya, Lesti Kejora untuk sekali manggung dibanderol dengan harga hingga ratusan juta rupiah. Banyak yang mengatakan wanita yang akrab di Sabah dengan panggilan nama Deddy ini adalah salah satu penyanyi dengan bayaran cukup tinggi saat ini. Meskipun Lesti Kejora maupun timnya sendiri tak pernah menyebut jumlahnya, namun sempat beredar kabar bahwa Lesti Kejora dibayar hampir 300 juta rupiah untuk sekali manggung dengan 7 lagu sampai dengan 10 lagu saja. Tarif manggung yang cukup fantastis itu tentunya disesuaikan dengan penampilan mewah Lesti Kejora saat beraksi di atas panggung. Lesti seringkali terlihat mengenakan gaun-gaun mewah dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah saat ia bekerja sebagai penyanyi. Sebelum kenal dan dekat dengan Rizky Bilar, memang sosok Lesti Kejora sudah tak asing lagi di telinga publik. Semenjak menjadi juara dalam pajang dangdut The Academy Indonesia tahun 2014 yang lalu, Lesti Kejora adalah salah satu penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan saat ini. Bukan hanya memiliki suara dan penghayatan yang cukup bagus saja, akan tetapi Lesti juga mempunyai fan setia yang diberi nama Lesti Lovers. Maka tak ayal, jika single-single terbaru dari Lesti Kejora selalu membludak di pasar industri musik tanah air. Ditambah lagi, kedekatannya dengan pesinetron Rizky Bilar saat ini menjadikan Lesti Kejora penyanyi yang cukup populer dengan jadwal terpadat di Indonesia. Maka tak heran juga, jika penghasilan Lesti Kejora akan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk kawal Lestar sampai halal dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.